Bek Manchester United Harry Maguire tegaskan keinginannya bertahan di Old Trafford. Bek berusia 31 tahun itu bertekad ingin menjadi bagian dari kesuksesan klub di masa depan. Seperti diketahui, kontrak Harry Maguire di Manchester United tersisa 1 tahun lagi. Tercatat, Maguire sudah berseragam setan merah sejak tahun 2019 silam. Kala itu, Maguire didatangkan Mu dan Leicester City dengan banderol 80 juta pounds. Bahkan nominal tersebut menjadikan Maguire menjadi Bek termahal di dunia pada saat itu. Namun meskipun didatangkan dengan harga selangit, performa Maguire pun masih jauh dari ekspektasi. Ia pun mengalami pasang surut saat berkarir di Manchester United. Bahkan, Maguire sampai kehilangan posisinya sebagai kapten dan pemain inti saat masuknya Eric Ten Hag ke Manchester United. Selain itu, Maguire pun seringkali dirumorkan bakal segera didepak dari Manchester United. Meski kontraknya hanya sisa 1 tahun lagi. Maguire mengaku belum kepikiran untuk hengkang. Maguire pun bertekad untuk menjadi bagian kesuksesan klub di masa depan. Dengar, sampai saya diberitahu, Anda siap dijual atau kami ingin Anda pergi. Saya ingin bermain untuk klub ini. Tegas Harry Maguire dikutip dari men. Saya ingin membuat klub ini sukses lagi dan semua hal yang saya dengar dan lihat dari semua orang yang terlibat adalah saya akan menjadi bagian dari klub ini di masa mendatang. Saya pemain yang kontraknya hanya tersisa 1 tahun dengan opsi. Tetapi jika mereka datang kepada saya dan mengatakan mereka tidak menginginkan saya lagi. Tentu saja saya akan mencari opsi di tempat lain. Namun, hingga saat ini saya tidak pernah diberitahu tentang hal itu. Tegas Maguire. Sejauh ini, Maguire pun telah memainkan sebanyak 206 laga bersama Manchester United di semua kompetisi dengan torehan 11 gol dan 7 asis. Sebanyak dua gelar domestik berhasil dipersembahkannya. Dengan yang terbaru trofi Pialafa 2023 per 2024. Seperti diketahui, kontrak Maguire tersisa sampai Juni tahun 2025. Namun Manchester United punya opsi memperpanjang kontrak Harry Maguire hingga 2026. Sejauh ini belum ada obrolan lebih lanjut di antara dua pihak untuk menambah durasi kerjasama. Saat ini, Manchester United telah kedatangan Lenny Yoro di bursa transfer musim panas 2024 ini. Tentu kehadiran Yoro ini dapat menjadi saingan Maguire di squad inti back Manchester United. Terima kasih telah menonton!